Simpatisan masa pendukung Anies pejuang perubahan ini positif banget nih positive people Yap, ini lagi trending di X atau Twitter Dimana mereka bikin gerakan hashtag nazar politik Waduh, sebenernya nazar-nazar baik apa sih yang disuarakan oleh pendukung Pak Slon 01 Yaitu pendukung Anies Baswedan Mohammin Iskandar Jika capres jagoannya ini 0-1 ini menang Nah kita akan bacain satu-satu Nggak semuanya sih ya kita bacain yang dipilih aja Jangan lupa buat temen-temen positive people subscribe dulu Aksa Nation Terima kasih Oke positive people langsung aja kita bacain nazar politik apa aja Langsung aja kita bacain Yang pertama ini ada dari Akbar Selamat Nih kalau Anies Imin menang saya akan pilih 10 anak SMA atau kuliahan untuk mentoring Satu on satu SMA Cara dapetin beasiswa mulai dari nulis isai, wancara sampai personal branding Saya lulus dari ITB dengan tiga beasiswa dan kini saatnya perubahan kita lakukan Nazar Pemilu ini dari Akbar Selamat Terus ada nazar apa lagi nih Ada King Purwah Wak-wakak nazar pemilu isinya ngarep 0-2 kalah Ini bukan nazar ya Ini kayak ungkapan gitu Terus ini ada Noval Firman Jangan lupa 14 Februari 2024 Coblos cawapres Cawapres paling kiri ya Anies Moheming Gas ya Biar nazar pemilu bisa kita wujudkan Perubahan bisa kita kerjakan Amin aja dulu Terus ini ada Trader XNV Ikutan Kalau Anies Imin menang Jadi presiden RI 2024 Gue bakal bagi duit 2.500.000 untuk 5 orang pemenang yang like tweet ini Retweet optional buat bantu share Boleh nazar pemilu Wow Terus ini Go Arah salah baru Gokil saya filper sekali ini Logistik tak terbatas Lawan dihadapi Aksi recehan yang elegan Beruntung kemarin saya Nggak terima iming-iming ngebazar Kalau Malu Kalau sampai berhadapan dengan pendukung Amin yang cerdas-cerdas ini Di barisan ini saya mendapat energi positif Dan insya Allah Keberkahan Gitu Oh itu dia cerita gitu Kayak curhat Ini ada yang nazar lagi Peluang usaha parfum Kalau Anies Imin menang Wow ini nazar yang kalau Prabowo Gibran kalah Nah ini sambil ramai nazar pemilu GA lagi yu ah 10 bola Amin 10 pemenang dengan kualitas bola SNI Wow Oh giveaway lagi yu ah Bebas untuk semua Tidak terbatas mendukung Amin Syarat respotet Cuitan Tuh ada yang mau bagi bola Terus ada enjoy Gue juga mau ikutan Kalau Prabowo Gibran kalah Gue akan bikin intensif online kelas gratis Belajar Bahasa Jepang Untuk lulus JLPT N5 dan N4 Untuk persiapan JLPT tahun 2024 Nazar pemilu Wow Terus ada yang bukan pejabat Kalau Amin menang Saya akan bagikan hasil tani tanam bawang 10 kilo Untuk 10 orang pemenang Wah ini Nazar ini gak harus yang besar-beser ya Tapi kayak hal sederhana Kayak Bagi 10 kilogram bawang gitu kan Maksudnya kayak itu Dari milik kita gitu Dari diri kita sendiri gitu Terus ada juga nih Kalau Prabowo Gibran kalah Gue akan bayarin 5 orang Yang belum pernah ke psikolog Untuk counseling online Perdana di Birokonsoling Manapun yang mereka pilih Wah Gitu ya Kalau Prabowo Gibran kalah Gue akan bagi-bagi 100 kaos atau jersi Ke orang-orang Widih Keren-keren Ini Nazar pemilu Kalau Amin menang Toko kami akan bagikan paket sembako 25 paket Berisi beras 5 kilo Gula 2 kilo Dan minyak 2 liter Plus amplop 50 ribu Ke saudara dan tetangga dekat Waduh ini Berdampak banget nih Buat tetangga sekelilingnya Semoga tokonya makin laris sih kak Gitu Kalau Anies Imin menang Atau Prabowo Gibran kalah Saya mau mentorin 3 orang Yang mau belajar UI design Eh UI design UI design Gitu Terus ada juga nih Didit Kalau Anies Imin menang Atau Prabowo kalah Saya bikin kelas produk Manajemen gratis Untuk 10 orang Terus ini lagi Lagi banyak yang mau Nazar Kayaknya nih Ya ikutan yuk Kalau 0-2 kalah Saya akan bagi-bagi Gratis kopi Pasti 1 pack Per hari Selama 30 hari Ke teman-teman di TL Timeline Wah Kalau Anies Imin menang Saya akan bikin Career consultant Gratis Untuk 10 orang Berlaku untuk semua Pemilih Baik 0-2 0-3 juga Kalau kamu Ikut milih Amin Bisa dapat ekstra Latihan interview Mau latihan interview In English Jepenis Atau Korean Boleh Waduh Kalau Prabowo Gibran kalah Saya akan buatkan Desain rumah Plus RAB Gratis Buat 3 orang Selama tahun 2024 Wah Wah Kalau Amin jadi RI 1 Gue akan bayarin 3 orang buat Naik bareng ke Gunung Merbabu Ayo semangat nyoblos ya Wah Ini anak gunung Banget nih Ikutan Bismillah Kalau Anies Imin menang Dan Prabowo Gibran kalah Saya akan bagikan 100 cup teh tarik Usaha saya Yang lagi dirintis Wah Ini semoga sukses ya Usahanya Mau Apa namanya Berbagi 100 cup Jadi Ini Keren banget gitu Nggak harus Nazar yang mewah-mewah Yang mahal-mahal Yang sulit terjangkau gitu Tapi ini bener-bener Apa yang kita punya Bisa Kita bagikan Wah Ini keren-keren Ikut ramaikan Peser demokrasi Kalau Pak Anies jadi presiden Gue bakal bagiin Buku ini Pada 3 orang yang komen di post ini Salah satu buku yang direkomen oleh Pak Anies Dia akan bagi-bagi buku Tambahan nazar Kalau Anies Imin menang Murni berdasarkan hobi dan kesukaan pribadi Aku mau biayain 3 anak dari keluarga kurang mampu Untuk mengikuti SSB UNIF UNI Bandung Aku mau sedikit bantu mereka Agar bisa jadi pemain bola profesional Wah Luar biasa Kalau Prabowo Gibran kalah Gue mau giveaway 500 koleksi kipop gue Dan 50% lagi koleksinya akan dijual Sangat underpressed Kalau Prabowo Gibran kalah Plus Amin menang 100% koleksi kipop gue Akan gue giveaway Wah masih banyak lagi di luar Yang 4 foto ini Dan ini dia kasih foto Tentang koleksi kipopnya Wah Terus Apa lagi nih Kalau Amin menang Saya akan memberikan free dental check up Dan kikir gigi gratis Untuk kuda rescue Area Jabodetabek Juga 5 free vaksin Buat kucing rescue Wah Kayaknya ini dokter hewan ya Dengan banyaknya nazar pemilu Kami merasa pengangguran Merasa punya masa depan Asik Ada nazar lagi nih Kalau Prabowo Gibran kalah Aku mau traktir buku tentang mental health Dan buku Islam untuk 3 orang Lagi nih Kalau Pak Anies Caimin menang Atau Prabowo Gibran kalah Saya akan puasa 7 hari Dan bagi-bagi nasib box Buat jemaah Salat maghrib Di masjid al-barokah Wah Mau bikin juga ah Nazar pemilu Kalau Amin menang Aku mau traktir buku Buat 3 orang Masya Allah Ada lagi nih Kalau Pak Anies Dan Caimin menang Aku nazar bakal ngasih Beberapa mukena Dan sarung Untuk masjid Atau musholah Di daerah pelosok Sekitar tempat Tinggalku Tolong tagih Aku buktinya Aku buktinya besok Gitu Kalau Amin menang Gue mau giveaway Kue Gue ke 5 orang yang terpilih Masya Allah Ini ikutan Kalau Amin menang Saya mau donasi Untuk steril 5 kucing liar Semoga terrealisasikan Gitu Ini ada yang komen Kemunculan nazar pemilu Ini fenomena unik Kalau biasanya kita lihat Cara calon pejabat Atau sirkelnya yang terbar janji Nazar pemilu Justru para pendukungnya Yang terbar janji Gak gak sih Gimana ya Iya bener Ini pendukung-pendukungnya Yang terbar janji Biasanya kan Iya bener Kalau lagi Musim kampanye Kan calik-calik Atau capres-capres Yang terbar janji Ini malah Pendukungnya Yang terbar janji Wah ini Out of the book Selain dosang anis Terus Aba online Sekarang ini Fenomena nazar pemilu Ini Wah luar biasa Wah Tuh Nih Kalau amin menang Gue bakal sedekahkan Wet food 100 ribu Kepada kucing-kucing liar Wah Seru banget ya Positifnya banget Memberikan dampak positif Nazar-nazarnya Buat lingkungan sekitar Buat Indonesia Ini Kece banget gitu Maksudnya kayak Ternyata Sisi positif Anis Baswedan Yang Aba online kita Berdampak juga nih Bagi followersnya Bagi pendukungnya Dimana kita tau bahwa Anis Baswedan ini Sangat positif Orangnya gitu kan Meskipun Ada Isu-isu apa Beliau ini tetap Apa namanya Berfikiran positif Karena Kalau gue nangkep sih Pak Anis Baswedan sih Apa ya Allah yang maha Mengatur segalanya Jadi beliau itu percaya Ada apa Ada apa Allah tuh udah ngatur Semuanya Dan pastinya kita juga Mendoakan yang terbaik Untuk Anis Baswedan Muhammad Iskandar Mudah-mudahan Bisa lolos ke istana negara Pada 2024 ini Untuk menjadi presiden baru Indonesia Dengan misi Membawa keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia Adil makmur Untuk semua Nah Kalau Positive people ini semua Punya nazar apa nih Boleh tulis di kolom komentar Kalau Gue Nazar apa ya Kalau Anis Baswedan menang Insya Allah Kita Anis Baswedan Menang ya Menang presiden ya Bukan putaran kedua gitu Tapi Menang presiden Akan kita bagi-bagi Rompi Aksanation Wah Ditunggu Nanti Berarti nunggu dilantik dong Ya pokoknya nunggu dilantik Kalau Pak Anis Menang jadi presiden Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton Jangan lupa subscribe Mari terus Dukung Anis Baswedan Untuk presiden baru 2024 Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum Bersambung Bersambung Bersambung